oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya disini saya sudah berada di PTR Contrima Indonesia atau garasi gabungan ya di depan saya ini sudah ada Volvo FH16 generasi 2 550 HP 6x4 half reduction dengan tipe cabin sleeper dan langsung aja kita walk around ada 3 buah rotator LED ya yang tengahnya putih kiri kanan ada yang oran biasa rotator juga LED terus juga ada kelasan hadley kiri kanan ada lampu kerja belakang sama lampu tembak 2 depan sama ada antara 1 dan itu dikasih bracket ya bracket standard Volvo terus ada sun visor lengkap dengan kiri kanan kiri kanan tengah ada ini ya lampu malem terus ada window frame ada 2 buah bracket dan 2 buah intake ada spion khas Volvo yang ini gak pake yang bawah dia cuma dalam kaca besar kaca besar yang untuk grill utama dia ada pipinya nih pipi kanan ada emblem Volvo ada gap gap grill dan ada ini ya grill yang mana dia di lapis ada garnish chrome di luarnya ada selesai kisi-kisi udara ada 3 buah garis harga contoh dan vertikal ada radiator dan index selesai ada emblem Volvo dan garis miring ini ada emblem FH16 yang lama ini ada pipi kanan ini ada spion kiri utama nah ini yang kalau Volvo Indonesia biasanya ini yang dikasih spion kecil bawah sama ada brand familiar kiri lanjut lagi ini ada pipinya serta kiri ini ada pair cabin spiral ada air filter air intake ada rockinger dan koper ini ada hook kiri kanan dan ada 2 buah garis garis bumper sama ada lampu kerja lampu tembak dari di 2 buah dan yang oranye 2 buah ini ada bolongan terus ada lampu utama dia kasih yang lama belum yang lemon cut pada lampu jauh lampu dekat lampu sand dan lampu kabut dia dirapisi garnish silver ada ini ya se bener apa setelah ya sand di bener ini untuk kanan ini untuk lampu lampu bawah dia lampu ini ya plastik warna silver ini untuk kolong ada cover radiator dan cover tanan oli ada pair down stabilizer potang full steering cover footstep chamber asrata dan tromol sekarang kita ke bagian kanan ini bagian kanan ini kabin slipper nya nah itu ada racket lakson dan lampu tembak belakang ada spion ada window frame ada pintu nya nih ada tid ID ada hand grip mode cungkil ada ini ya kisi-kisi aerodinamisnya standar Volvo itu ada kaca mati ya fender fender plastik standar ini bumper dan sen footstep dia ada tiga dua sembunyi disitu satu disitu untuk drone clearance kanan ini untuk bahan setir dia pakai michelin x-works 325mm 24 pakai pellet ring 24 baut 10 rem tromo dan pakai as Volvo dan dicatong merah ini untuk kolong ada mesin D16A dan ada maksimal 50 HP porsinya 2000 nm lebih dan sudah pakai teknologi biro 3 atau ada turbonya stabilisir atas selang rem chamber perdaun tromo dan botong power steering itu ada bracket eh bracket teman kabin dan perda kabin spiral ini untuk fender kanannya ini ada bracket fender sama lampu samping ini ada kapasitas ada tinggi solar kapasitas 400 500 literan kalau tidak salah double strap ini ada lampu bekas EVECO Eurotracker katanya ini ada covernya besi corongnya ini ada tangkong kabin eh ini mereka kekini ya lampu air kabin tangkong kabin boleh ke turbo trailer serta turbo trailer warn hitam eh warn hitam kuning 2 diikat ke situ air intake dan air filter itu corong air filter ke situ mesin ada transmisi Volvo 16-speed manual Hi-Lo ini bracket untuk tinggi solar ini ada kaca belakang tapi kaca hati ini ada bracket untuk tool box ini ada bracket untuk tool box ya sama bracket storage storage box samping nah disitu ada tabung angin kecil disitu itu blok kanan bentuk bagian bawah ada blok transmisi onejo udah drive setengah sama garden tengah chamber tengah atau mau tengah lanjut lagi bagian bawah ini ada gap lubok dan banyak dia tidak ada fender lagi untuk ban tengah sama ban belakang dia pakai ban bridgestone V-lock ini juga pakai yang V-lock ban 1200 ring 24 pakai pelek ring 24 non-tulis buat 10 ram termon dan pakai garden hap production buatan editor yang sudah di chat nah disitu ada cember atas cember tengah sama stabil service day disitu ada korpor CWSD fleksibel tangkap dengan tuas lepas kintin ada bracket perdaun perdaun u-boat torkrot dan drapsup belakang untuk ban ban belakang lanjut ini ada rear end belakang dia gak ada apa-apa disini ini untuk bagian belakang truk secara full terima terima di perdaun dan perdaun nya terima di koppler jlst fleksibel ini kenal pot ini kenal pot di veco euro tracker ini ada corong air intake ini ada stabilizer V-stay ada chamber garden belakang V-draft belakang ini ada rockinger ini selesai dilengkap lagi ada bracket untuk lampu belakang format lengkap tapi ya walaupun OM dan dikasih cover besi untuk garden nomor 3 garden nomor 2 to the chamber garden teromol untuk lampar daun bagian kirinya ini band bagian kiri ini untuk band kiri band di band ini yang ini bridge stone V-lock 222024 buat 10 rem teromol pakai garden half production yang ini pakai gadget tunggal GT super grip 1200 ring 24 ini ada bracket pukar daun di baut rock rod dan drive sub belakang ini ada cobbler joyce defleksibel ini ada tool blok lagi sebelah kiri dan ini gap itu gardan tengah dari kiri bagian under carriage setengah ini sekaligus footstep setengah blok air filter air intake sama bracket panjang banget ini kotak kaki ada emboss Volvo ada footstep tabung angin 2 buah terus kalau ngolong kondisinya disitu ada sordo depan saya pakai pad fender kiri dan breaker fender kiri disini ada air dryer ini cover air dryer nya ini tuas switch killer switch sampai dicopot ini memang lebih bekas tambang sih air filter intake napot trailer bracket trailer nya air cabin lampu kerja led transmisi mesin d16a lampu samping kiri serta fender kiri ini ada brand setir dia pakai brand michelin x works 325 milim 24 ngering 24 20 rem trombone pakai asa roda depan bagian transmisi ini untuk lendernya sebelah kiri dia plastik ini cabin kiri ada kaca mati ya ada window frame spion kiri blanch mirror sebelah kiri tid hand grip motor cungkil ini kalau kita ngolong ke bagian kiri kiri itu ada kompresor ini untuk putstaff kiri dan ini kurang clearance kiri ada sandy bumper ini bumper bawah sebelah kiri ini untuk PPK dan spion kiri oke sekian dulu untuk call dari Volvo FH16 V2 sleeper cap 6x4 tractor head dengan hal production milik PT Arjuna Logistics terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh